Selain komentari Haldi Sabri, Satria Mulia tuding Iris Bella kena karma saat keguguran anak kembar. TikToker Satria Mulia tak hanya mengomentari pernikahan Iris Bella dengan Haldi Sabri, tetapi juga momen mantan istri Amar Zoni tersebut kehilangan calon bayi kembarnya pada 2019 lalu. Menurut Satria Mulia, kala itu Iris Bella dan Amar Zoni sedang terkena karma sehingga kehilangan calon anak kembarnya. Sebab, Satria Mulia mengatakan mantan suami Iris Bella tersebut pernah menggugurkan kandungan kekasihnya yang sedang hamil ketika dirinya terseret kasus narkoba pertama kalinya. Apalagi kemarin kena karma kalian itu pas keguguran. Orang dulu mantan suaminya gugurkan kandungan, ujar Satria Mulia dalam TikToknya, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Satria Mulia mengaku tahu hal tersebut. Karena Amar Zoni sempat meminjam uang ratusan juta rupiah pada temannya untuk menggugurkan kandungan kekasihnya tersebut di Korea. Dulu itu mantan suaminya masuk penjara WhatsApp teman aku. Pinjam 500 juta rupiah buat ceweknya gugurkan kandungan di Korea, katanya. Karena itu, Satria Mulia sempat heran Iris Bella bersedia menikah dengan Amar Zoni. Sedangkan, dirinya sudah memprediksi pernikahan mereka tak akan bertahan lama. Kini, Satria Mulia juga tak merasa yakin dengan pernikahan mantan istri Amar Zoni ini dan Haldi Sabri. Satria Mulia juga menuding ibu dua anak itu memutuskan menikah lagi, karena terpaksa membutuhkan sosok yang mampu membiayai hidupnya dan anak-anak. Terima kasih telah menonton!